Hadirnya sosok Riki Kambuaya di Perhelatan ASEAN Football Federation atau AFF 2021, pembuat warga dan keluarganya di kota Sorong, Papua Barat, merasa sangat bangga. Walaupun bermain di posisi gelandang pria asal kota Sorong, Papua Barat itu punya peran penting di lini pertahanan timnas Indonesia. Kakak pertama Riki Kambuaya, Aroses Kambuaya, 27 tahun, mengaku bangga. Melihat sang adik bisa bermain bersama timnas Indonesia hingga ke final nanti. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Papua Barat, rekan Safwan Asari Raharusun, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Safwan. Halo, Halo Bima. Baik, bisa dijelaskan bagaimana proses Riki Kambuaya ini bertanding di sana? Iya, Bima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Kuwaku Indonesia Timur. Dengan hadirnya sosok, perlu diketahui bahwa sejak hadirnya sosok Riki Kambuaya, putra asli Papua Barat, beliau di Timnas berawal dari klub-klub Liga 1 hingga masuk ke Timnas, membuat keluarga-keluarganya yang ada di Kota Sorong pun ikut bangga. Karena sosok yang dikenal pendiam dan juga tidak terlalu menampakkan kelebihan-kelebihannya di teman-temannya, itu, beliau itu merupakan salah satu anak yang memang sangat mendengar nasihat-nasihat dari orang tuanya begitu. Bima. Baik, bisa dijelaskan nasihat apa yang disampaikan oleh keluarganya terkait keberhasilan Riki Kambuaya ini hingga sampai menjadi bergabung di Timnas Indonesia? Ya, Bima dan juga Tribuners perlu diketahui bahwa Riki sejak kecil beliau dididik oleh orang tuanya. Selain itu, ada juga salah seorang coach yang memang mendidik Riki di klub awalnya, awalnya yaitu di Kota Sorong, beliau sangat mendengar nasihat orang tuanya untuk terus mengasah kemampuannya di bidang sepak bola. Karena seluruh keluarganya itu memang mempunyai hobi dan juga bakat untuk bidang sepak bola. Namun ada beberapa pelajaran yang harus kita contohkan dari Riki, yaitu Riki orangnya tidak gampang putus asa begitu. Dengan adanya nasihat dan juga support dari ayahnya, almarhum ayahnya begitu, beliau sangat mendengar dan beliau ingin untuk membanggakan keluarganya lewat dunia sepak bola begitu. Baik, bisa dijelaskan harapan keluarga terhadap pertandingan nanti antara Indonesia dengan Thailand. Di situ ada Riki Kambuaya juga. Ya, Bima, baik. Menurut wawancara yang kami himpun di lapangan, keluarga baik keluarga intinya hingga teman seklub pertamanya itu, beliau mereka berharap agar Riki Kambuaya ini bisa tampil dan membawa harum bangsa Indonesia dengan timnas Indonesia ke ajang yang lebih tinggi lagi. Dan keluarga juga berharap agar karir Riki tidak hanya sebatas bermain di timnas Indonesia, namun bisa lebih daripada itu, Bima. Baik Tribuners, tadi reporter kami sudah menghimpun keterangan dari kakak pertama Riki Kambuaya, yakni Aroses Kambuaya, 27 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Harapan untuk beri di situ? Ya, terima kasih. Jadi sebelum ke situ mungkin saya selaku kakak dan juga mewakili keluarga, kami sangat mengucap syukur bahwa, mengucap syukur dan bangga bahwa Riki bisa sampai ke timnas, kemudian bisa ikut, apa namanya, tim untuk menghadapi final nanti. Kemudian yang berikut, ini mungkin cerita dari keluarga kami, bahwa mungkin kami mengingat orang tua, Bapak kemarin, pada dasarnya bahwa Bapak yang selain pelatih ya, jadi Bapak mungkin yang mendukung secara doa, secara pribadi di rumah juga. Selalu, setiap bermain mungkin di mana saja, selalu pasti Bapak ada. Jadi mungkin ini salah satu berkat dari Tuhan, apa yang Bapak bergumulkan selama ini, akhirnya bisa tercapai. Walaupun Bapak sudah di dunia sana, tapi tetap pasti ada selalu untuk kami, pertama untuk Riki. Kemudian harapan kami dan keluarga ya, kiranya bisa juara. memperoleh kemenangan, juara satu dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Bukan hanya sekedar di timnas saja mungkin, atau di Indonesia mungkin bisa lebih baik lagi, mungkin dari saya. Jadi ada telepon, ada komunikasi dengan Riki? Pasti, ada telepon terakhir kali tadi malam. Tadi malam, telepon Uya, kebetulan sama teman-teman habis Natal, di situ kita cerita-cerita biasa, sering bercanda apa begitu ya. Terus kita kasih dukungan juga secara pribadi. Dan, ya, tadi malam memang Uya, telepon. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!